Kamu tinggal bermodal kan foto yang ada di galeri, kamu tinggal upload aja semuanya. Tapi kayak, aku tuh mikir, jadi gak semuanya itu. Lihat banyak orang, disimpan banyak orang, di screenshot banyak orang. Kesempatan ini, saya kedatangan tamu seorang mahasiswi di salah satu kampus di Wamakasan. Dia datang ke podcast katanya untuk bertanya-tanya, bukan menjadi narasumber. Jadi katanya mau bertanya-tanya, dan tentu tidak ada yang dilarang di sini, termasuk pertanyaan-pertanyaan apa saja bisa dilontarkan. Namun, sebelum saya mempersilahkan mahasiswi ini untuk bertanya, saya dulu yang mau bertanya begitu. Nah, dengar-dengar sering ngendorse sesuatu ya. Iya, tapi ini sih bermula dari awalnya itu cuma collapse aja. Collapse itu gimana? Sama selebgram yang lain. Selebgram yang lain, collapse, kemudian ada permintaan untuk ngendorse juga ya. Endorse itu apa sih sebenarnya? Maksudnya kerjanya seperti apa? Sebenarnya itu kita kayak ngejual. Sebenarnya kita kan punya followers gitu ya. Ketika seseorang butuh untuk mempromosikan sesuatu yang mereka produksi, Nah, mereka butuh bantuan dari, biar dikenal istilahnya. Promo ya? Promo. Nah, itu kita membutuhkan kayak semacam influencer gitu kan ya. Pasti mengacunya kepada selebgram. Kenapa? Karena di sisi yang paling ini menonjol, pastinya kan karena mereka cantik gitu. Pasti dikenal lebih banyak orang, followersnya banyak. Nah, dari situ mereka minta tolong kepada mereka untuk dipromosikan dengan ada biaya tertentu yang disebut fee. Fee gitu ya. Jadi ceritanya misalnya ada produk air mineral, ingin dikenal di banyak orang, di masyarakat, maka dia meminta jasa di influencer ini untuk dia upload kayak ke Instagramnya gitu ya. Ke seluruh sosial media. Media sosialnya. Nah, disitulah nanti orang yang upload ini, influencer ini mendapatkan uang atau fee. Benar sih. Begitu. Nah, berapa kali sudah ngendors itu? Berapa ya? Nggak bisa dihitung. Dari satu tahun, dua tahun. Berarti udah cukup lama juga berarti. Dan berapa fee yang udah didapat dari itu? Sebenarnya itu karena collapse gitu ya. Jadi kita dari pendapatan yang kita gabungin dari seluruh vendor-vendor yang mau ngendors itu, jijainya dibagi. Berarti ada yang collapse? Ada juga yang enggak? Ada juga yang enggak. Nah, yang enggak itu saya keseringan nolak untuk dikasih fee. Menolak atau? Memang waktu itu enggak diberi bayaran oleh orang yang ngasih endorse waktu itu? Enggak, diberi bayaran pastinya. Pasti mereka nanya dengan secara sopan ya pastinya. Mbak kalau mau ngendors kembali itu berapa gitu loh. Nah, spontan saya jawab, enggak usah. Karena saya sendiri merasa kalau saya bukan selebgram gitu loh. Tetapi kan waktu orang ngendors, minta kamu untuk ngendors produknya, orang percaya bahwa kamu berarti kamu selebgram, kamu juga influencer, banyak mengikutnya. Jadi artinya, pada waktu kamu menolak, kamu masih berpikir bahwa kamu bukan influencer atau selebgram. Tetapi waktu itu orang mempercaya kamu bahwa kamu sudah jadi selebgram, begitu kan? Jadi artinya, penolakan kamu, kalau mau dianggap karena kamu bukan selebgram, kurang tepat dong. Jadi sebenarnya kenapa kok menolak fee itu? Sebenarnya kayak lebih ke pengen ngebantu aja. Mudah itu aja. Prinsip tulus membantu. Prinsip itu tumbuh dari mana? Ya, dari hati. Karena aku pribadi itu memposisikan, ada di posisi mereka. Mereka aja baru mau, apa istilahnya, dari produksi itu mereka mau berjualan gitu kan. Kayak istilahnya itu. Masih baru tumbuh. Masih baru tumbuh. Masa iya kita mau minta bayaran yang seberapa? Tapi nggak cuma dari yang baru tumbuh, yang udah, apa istilahnya, banyak yang mau ngendors saya tuh udah terkenal. Tapi saya tetap nggak minta lebih sering, yaudah kasih produknya aja gitu. Jadi beberapa kali ketika itu single endorse, orang mau ngasih, anggaplah fee dari endorse itu, kamu menolak gitu ya. Jadi kamu berfisi bahwa lebih baik menolong orang gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir memang sebenarnya jarang sekali ya menemukan orang-orang yang hari ini tulus seperti itu. Tetapi bukan, tidak ada. Bukan tidak ada, banyak sih sebenarnya. Banyak sekali. Dan mungkin kamu juga bagian dari yang banyak itu dan hari ini kamu berkecimpung di dunia yang aku pikir ya tulus membantu orang, bermanfaat kepada orang begitu kan. Kalau dorongan lain misalnya, selain tadi yang disebut karena ya orang baru tumbuh, aku nggak mau minta fee gitu kan. Selain dorongan itu apa sih? Kadang ada juga misalkan kayak kemarin saya tuh di endorse blazer, kayak semacam baju gitu, menerima karena mungkin sudah beberapa kali dan nggak enak gitu loh. Jadi yaudah soalnya kadang tergantung ini juga gitu loh kak. Kalau kita langsung terjun ke lapangan gitu kan, di outdoor gitu kan, panas-panasan kita nge-endorse, nge-review, foto-foto gitu kan ya, sesuai kemauan mereka kadang kan. Jadi mungkin mereka juga nggak enak sendiri. Jadi baru ngasih. Tapi saya sendiri tuh nggak pernah buka harga berapa. Kalau endorse itu, kapan mau di-up di media itu, itu yang mengatur adalah pihak yang punya produk atau kamu sendiri. Jadi sebenarnya tuh masing-masing punya aturan. Dari saya punya aturan, dari sananya mau minta, kita harus ngapain aja kayak gitu loh. Ada lulusnya tersendiri gitu. Tapi kalau saya pribadi nggak sih. Kebanyakan apa yang di-endorse produk apa? Kebanyakan... Makeup ya? Paling ini sih, me-endorse-nya tuh kayak pake jasanya kita, maksudnya kayak baju, foto-foto gitu, foto produk, katalog. Dan yang kau pake itu adalah produk mereka. Produk mereka gitu. Seringan sih. Apa yang tidak mengenakan dari dunia endorse itu? Nggak ada sih. Apalagi yang endorse kita tuh orangnya kayak kita bukan bekerja sebagai orang-orang, tapi udah kenal cuma kayak ya udah kita kerja saling tolong-menolong gitu. Jadi keseringan yang endorse ke saya tuh ya kenal akrab semuanya. Kenal akrab dan teman-teman dekat gitu ya. Kan semuanya baik-baik gitu loh. Jadi saya sendiri ngerasa kita di-endorse tapi di bawah tekanan. Seperti tidak bekerja, murni membantu gitu ya. Tapi kamu menikmati nggak? Artinya endorse itu kan berhubungan dengan media sosial. Orang pasti makin lama makin banyak tau kan. Yang namanya selebgram saya yakin dari hari ke hari berpotensi untuk banyak pengikutnya. Influencer juga dari hari ke hari pasti berpotensi juga banyak pengikutnya. Nah denger-denger tadi misalkan kamu cerita ternyata Instagram kamu dikunci. Nah terus ketika kamu mau posting produk-produk endorse tadi. Ada kalinya saya buka. Oh dibuka dulu Instagramnya. Tapi kemudian kalau nggak ada endorse tadi ditutup lagi. Kenapa kalau ditutup? Instagram tuh kayak privasi banget gitu loh buat aku. Privasi banget buat kamu. Nah di Instagramku itu nggak semua foto aku upload. Padahal koleksi fotoku tuh banyak banget kan beribu-ribu. Sampai ada yang bilang kamu bisa loh jadi selebgram yang kayak mereka, kayak mereka gitu. Kamu tinggal bermodalkan foto yang ada di galeri kamu tinggal upload aja semuanya. Tapi kayak aku tuh mikir ini nggak semudah itu gitu. Nggak semudah itu. Dilihat banyak orang, disimpan banyak orang, di screenshot banyak orang tuh nggak siap. Nggak merasa nyaman gitu kan ya. Padahal yang namanya media sosial itu adalah media bersosial. Tapi Instagram bagi kamu adalah media untuk mengunci akun. Privasi. Jadi media sosial bagi kamu Instagram ini khususnya adalah privasi. Berarti bukan media sosial dong. Media privacy berarti media privasi. Tapi sekali lagi karena tadi mungkin setiap orang berbeda ya. Kesiapan-kesiapan menghadapi cobaan di luar sana. Dan itu sudah dikunci berapa lama Instagrammu? Sudah berapa? Hampir satu tahun. Satu tahun waktu itu berarti satu tahun yang lalu kamu memutuskan untuk itu dikunci. Oke. Apa ada sebelum itu pengalaman foto kamu di screenshot orang, diambil orang atau apa begitu? Sebenarnya pengalaman yang paling bikin takut sampai sekarang tuh udah banyak ya seringkali influencer itu Instagram mereka dihack. Oke. Nah yang mau ngembalikan akun itu susah banget sampai mereka ngeluarin puluhan juta aku lihat kemarin kan. Jadi ketika setelanjur sudah kita punya akun ini dan itu semua foto tersimpan di situ tiba-tiba dihack itu yang membayakan gitu ya. Stres itu pasti. Dan kamu juga berpikir aku tidak mau ke sana gitu kan. Mau jaga-jaga aja. Dan akhirnya sampai hari ini tetap dikunci. Artinya orang-orang tertentu yang bisa lihat teman gitu ya. Yang di-approve gitu untuk diterima jadi perteman gitu. Dan apa yang dinikmati dari akun yang dikunci? Artinya begini. Kalau akun dikunci itu kan berarti interaksinya terbatas. Benar-benar. Nah jadi itu prinsip saya. Saya cuma mau bersosialisasi, mau berbagi sama orang yang saya kenal. Orang-orang tertentu. Nah intinya saya pribadi juga gak kepo sama orang lain gitu loh. Sedikit banget yang saya follow di Instagram. Nah saya pribadi juga gak nge-follow kayak papan atas artis atau siapapun itu gak ada saya. Artinya kalau tadi disimpulkan berarti kamu bener-bener tidak ingin terbang ke dunia selebgram tadi ya. Iya. Emang bener-bener yaudah itu akun aku, akun yang emang aku gunakan karena wajar orang punya akun media sosial gitu kan. Mungkin kalau lebih kebelum ya. Sosial. Sub indo by broth3rmax